Hancur hati Feral Bramasta, Natasha Wilona akui sering kangen dengan Aliando, susah cari kayak dia belakangan ini hubungan Natasha Wilona dan Aliando Syarif semakin mesra. Namun keduanya mengakui bahwa hubungannya hanya sekadar rekan kerja. Bagi Wilona, sosok Aliando Syarif adalah lawan main yang profesional dan totalitas dalam bekerja. Super sabar juga ngadepin aku, karena aku orangnya kalau lagi disif gak bisa nahan mood dan pura-pura. Kalau lagi sebel aku akan sebel, kalau aku gak suka aku akan bilang gak suka, kalau suka aku akan tunjukin kalau aku suka, ujar Wilona. Baginya sosok Aliando Syarif sangat sabar menghadapi perilakunya. Ini antara dua Ali yang sabar atau Wilona yang ngeselin, sahut Dini Cagur. Bagi Wilona dirinya tidak terlalu sulit membangun kimestri dengan Aliando Syarif. Karena Ali itu orang yang sangat humble, dikit-dikit dia nyamperin ke buscam aku buat melihat keadaan aku. Di situ dia menciptakan situasi yang nyaman, sebut Natasha Wilona dilansir dari acara brownies. Sehingga meskipun banyak adegan romantis, Wilona merasa tamada rasa canggung. Pinter mencairkan suasana ia, sahut Ayu Ting-Ting. Ia pinter, jawab Wilona. Tak hanya itu, sosok Aliando Syarif bagi Natasha Wilona adalah orang yang humoris. Terus dia jago main musik, main piano bisa, main gitar. Jadikan cewek tuh gimana gitu, sebut Natasha Wilona. Namun saat di lokasi syuting, Natasha Wilona merasa Aliando sangat iseng. Karena dia iseng jadinya aku sering sebel, sebut Wilona. Misalnya aku lagi adegan nangis, lagi mau fokus tiba-tiba dia tol-tol diajak bercanda gitu. Aku biasanya langsung mah gitu, sambung Wilona. Namun jika tak ada Aliando Syarif, mantan kekasih Feral Bramasta itu sering kangen dengan Ali. Susah soalnya nyari lawan main kayak gini, sebut Natasha Wilona. Natasha Wilona khawatir dengan Aliando, Kamu itu ngapain tiba-tiba narik nafas panjang, terus menjemin mata, tanya Natasha Wilona lagi. Itu lagi konsen, kata Aliando. Ternyata hal lain yang sering membuat Aliando bersikap seperti itu karena dirinya lupa. Feral Bramasta ingin cepat dapat jodoh, Natasha Wilona langsung bereaksi, tunggu waktu yang tepat. Menjelang pergantian tahun, Feral Bramasta sudah berharap agar segera mendapatkan jodoh. Hal ini terungkap saat ia kembali dikabarkan dekat dengan Natasha Wilona. Mendekati penghujung tahun, Feral Bramasta merasa bahwa mimpinya untuk menikah di tahun 2022 ini gagal. Resolusinya di tahun baru 2023 yakni mendapatkan jodoh dan menikah. Harus banyak berdoa karena kirakan gak bisa maksain juga kan, jadi ya kita santai aja, sebut Feral Bramasta. Sementara itu, Natasha Wilona juga tak mau terlalu terburu-buru menikah. Nikah itu di saat yang tepat dan ketemu orang yang tepat, doain ya, ujar Natasha Wilona. Sejak putus dengan Feral Bramasta, hingga saat ini Natasha Wilona belum menemukan tambatan hatinya yang baru. Sejumlah nama artis dan pengusaha ternama sempat digadang-hadangkan menjadi kekasih baru Wilon. Namun ternyata kabar tersebut hanyalah sekadar kabar burung. Hingga saat ini Wilona belum mendapatkan tambatan hatinya yang baru. Namun Wilona mengaku sangat ingin memiliki pasangan dalam hidupnya. Pengen dong punya pasangan masak gak pengen, ujar Wilona. Hanya saja menginjak usianya yang sudah 24 tahun, dirinya bukan lagi seperti saat Wilo A sedang berusia 19 tahun. Sekarang kan berharap saat ketemu yang buat serius, buat sampai nikah, dan gak buang-buang waktu lagi, sebut Wilona. Belakangan ini Feral Bramasta sering mengunggah foto mesranya dengan Febi Rastanti. Hingga disebut-sebut hal ini membuat nama mantan kekasihnya yakni Natasha Wilona tersingkir. Namun bagi wanita kelahiran Tiongho.